Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka mengunjungi Sekolah Luar Biasa Negeri 5 di Selipi, Jakarta Barat pada Selasa 19 November 2024. Dalam kunjungan ini, Gibran memberikan tas ransel beserta perlengkapan sekolah kepada siswa Tuna Rungu setelah memantau pelaksanaan uji coba program Makan Bergizi Gratis. Tas ransel yang diberikan berisi buku tulis dan alat tulis, Gibran secara langsung menyerahkan tas tersebut kepada siswa kelas 1 dengan warna yang beragam. Ini ada warna apa saja? Sini campur-campur saja ujar Gibran sambil membagikan tas. Para siswa menyambut gembira pemberian tersebut, salah satu siswi bahkan berteriak dengan antusias dan menyampaikan ucapan terima kasih menggunakan bahasa isyarat. Guru-guru turut mengarahkan para siswa untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka. Selain memberikan perlengkapan sekolah, Gibran juga membagikan menu makanan bergizi yang terdiri dari nasi, tumis labu tempe, telur, buah jeruk, dan susu. Para siswa terlihat antusias menyantap makanan mereka. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Gibran untuk memantau program MBG. Sebelumnya, ia telah meninjau pelaksanaan program serupa di Sekolah Menengah Pertama 270 Jakarta di Pengangsaan 2 Jakarta Utara pada Rabu 23 Oktober 2024, serta di SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat sehari sebelumnya. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, Gibran berfoto bersama siswa dan guru di halaman sekolah. Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi dan fasilitas belajar siswa berkebutuhan khusus. Sampai jumpa di video selanjutnya.